Halo semuanya, pelajaran ini adalah pelajaran yang akan membuktikan bahwa Yohanes di buku Yohanes 1 ad 1 tidak mengajarkan doktrin Trinitas yang adalah satu God, kesatuan dari tiga persons, yang adalah God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Yohanes 1 ad 1 sering dikutip sebagai bukti doktrin Trinitas di Alkitab, karena di ayat ini ada God dan ada word yang adalah God, sehingga ada dua oknum yang sama-sama adalah God. Dan karena doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada satu God yang terdiri dari tiga oknum, inilah dua oknumnya daripada tiga oknum yang diajarkan oleh doktrin Trinitas yang sebenarnya adalah satu God semuanya. Oke, jadi mari kita buktikan berdasarkan firman Tuhan, apakah klaim itu bisa berdiri atau klaim itu akan dibuktikan rubuh setelah kita bandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Sebagaimana Babylon pun rubuh karena fondasinya adalah pasir. Jadi kita mulai di Yohanes 1 ad 1 dikatakan, In the beginning was the word, the word was with God, and the word was God. Pada awalnya adalah firman, firman bersama-sama dengan God, dan firman adalah God. Jadi yang kita perlu tanyakan ialah siapa the word ini, siapa firman ini. Kita ke Yohanes 1 ad 14 dikatakan firman menjadi manusia, dan kita tahu yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Adinya Tuhan Yesus lah firman ini di Yohanes 1 ad 1. Jadi kita harus tanyakan siapa firman ini yang adalah God di Yohanes 1 ad 1. Kita ke Matius 16 ad 15 dan 16, karena Tuhan Yesus disitu menanyakan kepada murid-muridnya yang dia katakan, Siapa aku? Jadi pertanyaannya ialah siapa aku? Lalu Petrus menjawab dan berkata, Engkau adalah Kristus, anaknya God yang hidup. Artinya Kristus adalah anaknya God siapanya. Jadi pertanyaan siapa itu? Jawabannya ialah anaknya God. Kristus bukan God waktu ditanya siapa. Waktu ditanya siapa Kristus? Jawabannya ialah anaknya God. Lalu kita tanyakan kepada Bapak di sungai Jordan waktu anaknya dibaptis di sungai Jordan. Siapa Jesus Christ? Bapak sendiri yang mengatakan, Ini adalah anakku yang kukasihi. Jadi siapa yang dibaptis di sungai Jordan? Jawabannya ialah anaknya Bapak. Dan Tuhan Yesus tanyakan, Siapa aku? Siapa itu? Jawabannya ialah anaknya God. Sekarang pertanyaannya, Siapa God? Tentu saja kita harus menggunakan Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Di 1 Korintus 8 ad 6 dikatakan, Ada satu God. Hanya ada satu God. Dan siapa satu God ini? Jawabannya ialah Bapak. Satu God ini bukan Bapak anak dan roh kudus, Sesuai dengan yang diajarkan dokterin Trinitas. Satu God Alkitab adalah satu oknum yang ialah Bapak. Artinya Bapak ini ialah Bapaknya Tuhan Yesus, Karena Tuhan Yesus ialah anaknya God atau anaknya Bapak. Jadi dengan pengertian ini, Kita bisa kembali lagi ke Yohanan 1.1 Dan kita bacanya berdasarkan informasi yang kita sudah dapati di Alkitab Untuk kita mengerti apa artinya the word atau anaknya God itu adalah God. Jadi kita baca, In the beginning, pada awalnya adalah anaknya God. Dan anaknya God ini bersama-sama dengan God atau Bapaknya. Jadi in the beginning, Anak God bersama-sama dengan God yang adalah Bapaknya. Dan ini menjawab siapa? Siapa yang in the beginning? Anaknya God. Anaknya God in the beginning bersama-sama dengan siapa? Jawabannya God yaitu Bapaknya. Dan anaknya God adalah God. Kita tahu God ini yang adalah anaknya God, bukan God yang adalah Bapaknya anaknya God. Karena Bapak yang adalah God, hanyalah satu-satunya God. Dan God itu bukan anaknya. Artinya kata God ini beda artinya dengan kata God yang adalah Bapak. Jadi pertanyaannya, apa Godnya anaknya God? Di Yohanan 1 ayat 1, pada awalnya ada siapa? Anaknya God. Anaknya God bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan God yaitu Bapaknya. Dan anak God ini apa sekarang? Tidak bisa ditanyakan siapa lagi. Karena kita sudah tahu anaknya God itu menjawab siapa. Jadi tidak masuk akal untuk ditanyakan anak God ini siapa. Kalau pertanyaannya sudah mengandung jawabannya, artinya anaknya God ini apa? Dan jawabannya, anaknya God adalah God. Tetapi kalau kita tanyakan siapa Yesus Kristus, jawabannya anak God. Dan kalau kita tanyakan apa Yesus Kristus, jawabannya God. Dan untuk mengerti ini, kita ke kejadian 5 ayat 2. Di mana kita lihat bahwa pria dan wanita diciptakan. Dan nama pria dan wanita ini adalah Adam. Jadi kita harus sudah tahu apa artinya Adam. Karena kita tahu Hawa bukan Adam. Hawa namanya Hawa. Adam namanya Adam. Tapi kenapa Hawa dan Adam namanya Adam? Adam adalah nama daripada manusia pertama yang diciptakan. Jadi Adam adalah siapa? Siapa suaminya Hawa? Jawabannya Adam. Siapa nama suaminya Hawa? Adam. Tetapi kata Adam pun artinya manusia. A human being. A human being. A human being. Manusia. Artinya kita tahu bahwa Adam adalah manusia. Dan Adam pun adalah suaminya Hawa. Dan Hawa adalah istrinya Adam. Dia bukan Adam. Dia istrinya Adam. Tapi Hawa juga Adam. Karena Hawa adalah manusia. Dan arti Adam adalah manusia. Itu sebabnya waktu dibilang nama mereka Adam. Itu tidak berbicara tentang mereka punya personality. Itu bicara tentang mereka punya nature. Jenis oknumnya. Adam dan Hawa sama-sama adalah manusia. Jadi kalau kita bandingkan King James Version dengan GW God's Word. BSB dengan ESV. Kata Adam di King James Version yang adalah manusia. Di GW adalah humans. Jadi kalau kita lihat beberapa version Alkitab. Di sini ada empat version Alkitab. Yang pertama adalah King James. Adam dan Hawa dipanggil Adam. Dan kita tahu Adam adalah manusia. Kalau kita ke GW Version atau God's Word. Adam diganti dengan humans atau manusia. Di BSB Version. He called them man. Nah man ini bukan berarti pria. Man ini artinya manusia. Mankind. Dan di ESV Version. Pria dan wanita ini. Name them dinamakan man. Dan man ini adalah mankind. Mankind adalah nature-nya Adam dan Hawa. Sebagaimana Bapak dan anak nature-nya sama. Yaitu God. Itu sebabnya Kristus apanya adalah God. Itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus personality-nya adalah God. Kristus adalah God nature-nya. Sebagaimana Hawa adalah Adam nature-nya. Tetapi Hawa bukan Adam personality-nya. Hawa adalah Adam nature-nya. Kristus pun bukan God personality-nya. Kristus adalah God nature-nya. Jadi in the beginning adalah the son of God. Anaknya God. Itu personality-nya. Dan personality anak God bersama-sama dengan God yang personality-nya adalah Bapak. Dan personality anak yang adalah son of God adalah God nature-nya. Jadi in the beginning adalah the son of God. The son of God bersama-sama dengan Bapak-nya. Dan the son of God nature-nya sama dengan Bapak-nya. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah God personality-nya. Sehingga dia adalah nomor duanya daripada tiga persons yang diajarkan oleh doktrin trintas. The son of God ini bukan God personality-nya. Karena kalau dia God personality-nya, artinya doktrin trintas benar. Karena ada tiga God personality yang adalah satu God itu. Tapi bukan ini yang diajarkan di Alkitab. Bukan ini yang dimaksudkan Yohanes waktu dia menulis ayat ini. Yang ditulis adalah Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Sebagaimana Bapak-nya adalah God nature-nya. Tetapi God adalah Bapak-nya. Dan Yesus Kristus adalah anaknya Bapak. Jadi kita kembali lagi ke Yohanes 5 ayat 2. Suaminya Hawa yang adalah pria adalah Adam. Personality-nya. Dan juga nature-nya. Karena Adam selain suaminya Hawa, dia adalah manusia. Hawa yang adalah wanita, personality-nya adalah istrinya Adam. Tetapi nature-nya adalah Adam karena Hawa juga manusia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia adalah God nature-nya. Tetapi personality-nya adalah anaknya God. Di Taman Eden ada Hawa, istrinya Adam. Dan Hawa di Taman Eden bersama-sama dengan Adam, suaminya Hawa. Dan Hawa adalah manusia atau Adam nature-nya. Karena Hawa diambil keluar dari tubuhnya Adam. Kristus juga keluar dari tubuhnya God. Sehingga Kristus adalah God nature-nya. Tetapi Kristus bukan God personality-nya. Kristus adalah anaknya God. Kalau kita bicara tentang personality-nya. Kita baca di Upward Look 367 paragraf 4 dikatakan. The Lord Jesus Christ, satu-satunya anak Bapak yang dibigaten adalah sesungguhnya God. Tetapi bukan dalam personality. Kristus adalah God infinity. Infinity artinya tidak ada batas, without limit. Apanya yang tanpa batas? Nature God-nya. Sebagaimana anak adalah manusia. Karena Bapak dan Ibunya manusia tanpa batas? Demikian juga Kristus adalah God nature-nya. Karena Bapaknya God juga. Dan Bapak adalah God nature-nya tanpa batas? Dan oleh sebab itu anaknya juga adalah God nature-nya tanpa batas. Infinity. Tetapi anaknya bukan God in personality. Hanya ada satu God in personality. Yaitu Bapak. Di kutipan berikut dikatakan. Alkitab dengan jelas menunjukkan hubungannya antara God dengan Kristus. Apa hubungannya? Masing-masing memiliki personality-nya dan individuality-nya masing-masing. Artinya personality-nya Tuhan Yesus adalah anaknya God. Dan personality daripada God adalah Bapaknya Kristus. Jadi sebenarnya apa yang Yohanes mau ajarkan di Yohanes 1? Yang kita juga lihat paralelnya diajarkan oleh Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6. Kita baca dulu di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dikatakan Kristus form-nya adalah God. Apa form? Bahasa Greekanya adalah Morphe. Dan arti kata Morphe adalah nature. Jadi Kristus nature-nya adalah God. Dan Kristus yang nature-nya God mengambil nature manusia di ayat 7. Tuk upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. Jadi Tuhan Yesus yang nature-nya God mengambil nature-nya manusia. Jadi ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya menjadi satu dengan makhluk yang dia ciptakan. Dari nature-nya God menjadi nature manusia. Dan ini sama bahasanya dengan Yohanes 1 ayat 1. In the beginning adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapaknya. Dan Tuhan Yesus memiliki nature God. Paralel dengan Filipi 2 ayat 6. Dan Tuhan Yesus yang nature-nya God mengambil nature manusia atau was made flesh. Jadi yang diajarkan di Yohanes 1 ayat 1 dan Filipi 2 ayat 6. Bagaimana Tuhan Yesus yang nature-nya God mengambil nature-nya manusia. Jadi Yohanes 1 ayat 1 tidak mengajarkan bahwa ada tiga God. Karena ayat ini bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah God. Bukan. Memang Yohanes 1 ayat 1 bilang bahwa Tuhan Yesus adalah God. Tapi bukan berarti bahwa karena dia God artinya dia punya personality ala God. Sehingga dia adalah co-eternal dengan dua God lainnya. Yang John ajarkan ialah Tuhan Yesus anaknya God adalah God nature-nya. Jadi in the beginning Tuhan Yesus anaknya God. Bersama-sama dengan Bapaknya dan Tuhan Yesus yang nature-nya God di ayat 14 mengambil nature-nya manusia. Jadi dengan sangat jelas ayat itu ayat Yohanes 1 ayat 1 tidak mengajarkan doktrin trintas. Malahan menumbangkan doktrin trintas. Karena hanya ada satu God yaitu Bapak. Dan hanya ada satu Jesus Christ yang adalah anaknya Bapak. Nggak ada satu God yang terdiri dari Bapak anak dan roh kudus. Itu sama sekali bukan ajaran Alkitab. To God be the glory.